Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi dalam video kali ini kita akan membuat banner atau spanduk kumadol nah untuk tahap pertama disini kita pilih segi empat ini kemudian kita ubah ukuran bannernya pilih image size disini kita akan gunakan 2 banding 1 jadi kita bisa pakai 2000 misalnya kemudian untuk height nya kita pakai 1000 oke seperti ini kemudian kita ubah warnanya kita pilih color disini saya pakai warna biru seperti ini nah kemudian kita import gambar pilih icon segi 5 ini segi 6 kemudian pilih import kita bisa pakai daun ini kita bisa pakai daun ini kemudian kita rotasi kita posisikan saja sebagaimana kita samakan saja yang di kiri seperti ini setelah itu kita kunci juga nah kemudian kita import lagi bahan jadi untuk bahannya silahkan download di kolom deskripsi nah kemudian kita kemudian kita kecilkan terkira kurangnya seperti ini kemudian ini kita tempatkan di bawah to back pilih to back kemudian ini kita gandakan lagi kita tempatkan di sebelah kanan kemudian kemudian pilih to back kunci lagi oke jadi seperti ini kemudian kita import lagi oke kemudian kita ubah warnanya kita bisa pick warna kita pakai warna yang ada disini oke seperti ini oke kita bisa kecilkan sedikit mungkin oke setelah itu kita to back juga kita kebelakangkan nah selanjutnya kita import lagi bahan seperti ini kemudian kita ubah warnanya pakai warna putih kemudian opasitasnya kita turunkan kira-kira 18% kita kunci kemudian untuk sisi kirinya kita bisa perhalus sedikit kita pakai shape kemudian pakai gradient nah kita edit warnanya untuk warna hitamnya ini kita pilih juga warna biru seperti ini untuk sisi kanannya kita ubah juga warna biru kemudian kita transparankan seperti ini kemudian yang sisi kiri ini kita geser sedikit ke kanan oke seperti ini kemudian kita tepatkan disini oke jadi lebih halus sedikit selanjutnya kita ke textnya textnya ini kan di bawah kita bisa pilih to front oke kemudian edit aroma bon oke kemudian ubah jenis fontnya oke kita pakai font ini kemudian pakai gradient juga kemudian kita edit warnitannya kita ubah ke abu-abu oke oke seperti ini kemudian kita tengahkan kemudian kita kunci setelah itu kita tambahkan text lagi oke kemudian jenis fontnya kemudian untuk colornya kita kita pick warna di lampionnya kita pakai ini oke untuk krama daunnya kita coba ubah warnanya dulu kita pakai gradient juga warna hitamnya itu warna hitamnya ini kita pilih warna yang gelap di lampionnya orange kemudian warna putihnya kita ubah ke warna yang terangnya seperti ini oke oke kita tambahkan text lagi selamat menu naikkan ibadah puasa rumah bang oke kemudian kemudian sorry kita ubah jenis fontnya disini saya pakai yellow ya ini kemudian paddingnya coba kita naikkan kemudian kemudian tambahkan text lagi 1443 1443 hilalia 2022 C untuk jenis fontnya kita pakai yang tadi ini salahnya kita kecilkan kemudian kita tanggahkan bisa kita geser ke bawah oke kemudian untuk romatonnya kita geser juga ke bawah oke oke ini sudah jadi jadi sangat sederhana kalian bisa tambahkan icon-icon tertentu sesuai keinginan kalian nah semoga video ini bisa bermanfaat kalian bisa download file file p-nya di deskripsi saya sudah siapkan jadi demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati